Edisi kali ini adalah edisi spesial Kembali lagi di jam segini sendirian bersama saya Curia dan Kongan Tepe Aku Rangga Nah Sekarang gue mau ngasih tau sebuah misteri Yang ada di websitenya jgt48.com Sebuah rahasia Sebuah misteri yang Hanya bisa diakses di jam-jam tertentu Dan mungkin hanya sebagian orang aja Yang mengetahuin tentang hal ini Jadi gini Kemarin tuh gue buka websitenya jgt48.com kan Dari PC Nah kalau kita buka dari PC Kita akan dihadapkan dengan tampilan yang Seperti ini Bisa kita lihat sama-sama Disitu ada layar dibalik layar ya kan Di dalamnya itu ada Di tengah itu ada layar Dan setiap beberapa detik sekali Dia akan berganti Kita bisa lihat ada titik-titik di bawah tuh Ada beberapa titik hitam Dimana titik putih menjadi highlights Dan disitu di layar itu Jgt48 menampilkan fitur-fitur yang mereka sajikan Di antaranya ada setlist Ada DVD Ada single Ada handshake Segala macem Ada photobook juga Ya kan Dan Nanti Titik putih yang highlight ini Akan kembali lagi ke kiri Setelah selesai semuanya sampai kanan Tapi Rupanya di jam-jam tertentu Titik ini akan bertambah satu Dan fitur yang mereka sajikan Akan ditampilkan disitu Secara rahasia Nah seperti ini Berubah jadi hitam kan Dan ada semacam tulisan yang berkedap-kedip Maka gue klik Karena gue penasaran Setelah gue klik Inilah yang muncul Ada tulisan pengumuman mengenai Dedikasi dan contribution Oh rupanya Jgt48 Operation Team Mengadakan Sebuah program rahasia Bertajuk Dedikasi dan contribution Kita bisa baca disitu pengumumannya Sehubungan dengan genapnya 10 single Jgt48 pertama Dengan ini Oke JT membuka program rahasia Benar kan ya Nah Dia bilang itu didesain khusus Untuk mengapresiasi Para fans Yang merasa telah memberikan Kontribusi Dalam fandom ini Dan dedikasi terhadap idolanya Hmm Menarik sekali Terus dia minta Klik tombol link Di bawah ini Untuk melanjutkan Registrasi program Oke Jadi kita diminta Masukin data diri Dan Bikin daftar Tentang dedikasi dan kontribusi Kita selama ini Gue jadi makin penasaran Kan Maka karena gue penasaran Gue klik Itu tombol link Sambil gue pikir-pikir Apa aja selama ini Kontribusi yang sudah gue lakukan Apa aja dedikasi yang sudah gue berikan Untuk DDD member Hmm Kalau dari segi lagu Ya kan selama ini Gue udah bikin-bikin lagu Untuk member Kalau mau dirunut dari awal Itu ada lagu buat Melody Judulnya Melody Terindah Terus ada buat Shania Judulnya Asshan Juesyu Terus ada Ayana Untuk Ayana Itu Bangun Ayana Bangun Lalu lagu untuk Veranda Judulnya Badai Veranda Lalu lagu untuk Nabilah Itu gue bikin lagu Duet Bareng Verdi Judulnya Terima kasih Tuhan Keucapakan Nabilah Lalu yang ke-6 Itu ada lagu untuk Gracia Judulnya Sekali Lagi Gracia Habis itu lagu ke-7 Untuk Baby Judulnya Cesara Lalu lagu untuk Shani Judulnya Shani biasa aja Lalu ke-9 Ada lagu untuk Sofia Judulnya Dear Sofia Mevaliani Dear Sofia aja biar cepat Terus lagu ke-10 Itu ada untuk Dike Dike Jauhan Sana Judulnya Nah ini adalah daftar 10 lagu untuk member Yang telah gue bikin selama ini Jadi daftar inilah yang akan gue submit Sebagai bentuk Untuk mengisi program Dedikasi dan kontribusi ini Maka gue kirim lah itu Ke JOT Setelah menunggu beberapa jam setelahnya Gue dikirimin sebuah email Jadi notif di hp gue bunyi Dan ternyata gue dapet email Dari Dari JGT ya Seperti ini emailnya Dia tulis selamat Data yang ada berikan Sehubungan dengan Dedikasi dan kontribusi Terus itu data dirinya kan Nama Bentuk dedikasi Yang sesuai dengan yang gue submit tadi Rewardnya berupa Special Summon Apa ini Special Summon? Itu ada tulisan codename Apa tuh? Shantiasa JGT48 Whatever that is Tapi gue penasaran sih Terus dia tulis berikut Kami informasikan mengenai langkah selanjutnya Untuk mendapatkan Special Summon Kumpulkan 10 fotopack istimewa Yang tersebar di 10 lokasi HS Oke Jadi gue Ini bisa dibilang Gue dikasih misi ya Oleh JGT Sebuah misi napaktilas nih Kalau gue tangkap nih Jadi gue Disuruh untuk Pergi ke Lokasi-lokasi HS Yang sudah dilakukan selama ini Dan ada 10 fotopack istimewa katanya Yang harus gue dapetin Terus Itu ada lagi tulisannya Untuk melakukan aktifasi Special Summon Ini kayak aktifasi nomor baru nih Kumpulkan ke 10 fotopack istimewa Dalam satu tempat Dan pecahkanlah kode Yang terdapat pada sisi belakang dari ke 10 fotopack tersebut Oh rupanya fotopack Fotopack istimewa ini Memiliki kode di baliknya ya Oke gue jadi makin penasaran Ini yang bikin gue penasaran Ini iming-imingan Special Summon Apa ini kira-kira ya Terus ada tulisan Yang perjalanan mungkin akan berbatu Berliku berduri Namun percayalah bahwa usaha keras itu Tak akan mengkhianati Hmm Baiklah Ini di pojok kanan bawah nih Ada tulisan merah Tulisannya disclaimer tuh Apa sih tulisannya Gue gak bisa baca deh Yaudah lah Kita kacangin aja dulu Gak usah digubris Yang penting adalah Sekarang gue dikasih misi Mendapatkan 10 fotopack istimewa Dan dari situ gue bisa Mendapatkan Special Summon Apa ya itu Sepertinya menarik Kamu penasaran Saya juga penasaran Gimana kalau kita langsung saja pergi Ke lokasi-lokasi HS Untuk mendapatkan 10 fotopack istimewa itu Dan mengaktifasi Special Summon yang dimaksud Alright Kita mulai dari lokasi HS yang pertama Itu tempatnya di FX Sudirman Kalau gitu kita sekarang pergi ke FX dulu Let's go Ada yang mau tau Cara bikin phone ini gimana Mau tau Nih liat ya Hubungi Bersihihi Bersihihi Bersihihi